Kita ke berita keempat, Saudara. Putri korban ASN dimutilasi menyuarakan kekecewaannya atas kasus penggunaan Iwan Budi Prasetyo melalui surat terbuka yang menyampaikan permohonan agar Presiden Joko Widodo bisa membantu mengawal kasus ini hingga tuntas. Dan hormat, kami yang bertanda tangga di bawah ini keluarga dari almarhum Paulus Iwan Budi Prasetyo. Selanjutnya disebut almarhum yang diwakili oleh saya, Saras, pelaku putri pertama dari almarhum. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, mohon kiranya Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan untuk memberikan perhatian lebih kepada kejadian yang menimpa almarhum. Teresia Alfita Saraswati membacakan surat terbuka untuk Presiden Jokowi. Ia memohon agar sang Presiden membantu mengawal kasus pembunuhan ayahnya. Iwan Budi Prasetyo, ASN Bapenda yang ditemukan tak bernyawa. Pihak keluarga kecewa dengan lambatnya penanganan. Dua bulan berlalu, kasus pembunuhan Iwan bak jalan di tempat. Bahkan, belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan. Inilah desakan kedua berisi jeritan hati keluarga korban. Sementara itu, kuasa hukum keluarga juga kecewa dengan LPSK yang dinilai memperlambat pemeriksaan. Sebelumnya, saksi dibawa ke Pondan dan sempat terhalangi untuk memeriksa saksi itu. Kemudian, Pondan juga meminta, Pondan TNI juga mengundang LPSK untuk melindungi saksi. Tiga ya, tapi dua itu tetap konsisten. Hanya salah satu yang dilindungi itu kemudian tidak konsisten. Dengan keterangan awalnya ketika memberi keterangan ke polisian. Sebelumnya, jenazah Iwan Budi Prasetyo ditemukan di Pantai Marina Semarang 8 Agustus lalu. Tubuh korban hangus terbakar serta tidak utuh. Sebelum kematiannya, Iwan rencananya akan diperiksa sebagai saksi kasus korupsi hibah lahan tahun 2010. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang